Egyanus Kogoya ditinggal lima Algojo, TNI Polri bombardir OPM dari darat dan udara. Egyanus Kogoya sejatinya punya rencana mengurangi militer Indonesia sebanyak-banyaknya. Naas, rencana panglima OPM tak berjalan mulus. Yang ada dirinya lah yang berada lantaran kehilangan lima Algojo sekaligus. Jadi dalam strateginya, UNIUS memerintahkan anak buahnya untuk fokus mengeper wilayah Sugapa. Targetnya adalah pesawat si pilih terbang menuju bandara Bilogai melalui rute Sugapa. UNIUS sudah memerintahkan anak buahnya untuk membunuh siapa saja masyarakat yang ada di lokasi penyerangan. Kalau perlu, bakar honai agar jejak hilang. Rencana Egyanus awalnya berjalan lancar setelah sejumlah anggota militer Indonesia jadi korban. Namun semuanya justru menjadi awal mula kesedihan untuk seorang Egyanus. Kelima Algojo tewas di tangan militer Indonesia. OPM tak berdaya meladani serangan yang datang dari pasukan elit lintas udara. Sementara dari daerah OPM digempur Batalion Infanteri 3-3 Adal Trih Darba Gosra, TNI Angkatan Darat Satgas Mobile, dan Prajurit Komando Pasukan Khusus Satgas Mandala 4. Lima Algojo OPM yang tewas di Ani Oni Kobogau, Yusak Sonegau, Selkyus Sonegau, Melikias Matani alias Hari Satu Dambangani, dan Agusti. Setelah itu dua anggota OPM terluka parah dirawat di barikas mereka di hutan. Kedua yang terluka yaitu jaringan belau dan kadus kegoyah. Terima kasih telah menonton!